Seorang wanita yang berpuasa satu hari dan seharinya lagi tidak berpuasa, terus menjalankan amal tersebut sampai satu tahun. Pada waktu itu pula, ia berusaha selalu beribadah, bangun malam untuk sholat dan membaca Al-Quran, lalu berdoa pada Allah SWT agar menjadi istri anak pembannya yang soleh serta baik ahlaknya. Tetapi setelah mendekati akhir tahun, ia sangat terpukul ketika anak paman yang justru melamar wanita lain. Ia pun bersedih lalu meninggalkan sholat, puasa, bangun malam, dan membaca Al-Quran. Ia pun membenci keadaan tersebut dan menyerah karena godan syaitan. Kesulitan pun menyelimutinya sepanjang waktu. Kemudian ia menghubungi seorang syih dari kalangan da'i terkenal dan menceritakan kisahnya. Lalu ia bertanya, Kenapa semua perubahan ini terjadi padaku dan aku sampai seperti ini? Syih pun tersenyum dan berkata, Dari pembicaraanmu aku mengerti kamu penghafal Al-Quran. Bacalah bersamaku surat Al-Hajj ayat 11. Dan di dalamnya itu ada masalahmu dan cara menyelesaikannya. Allah berfirman. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditipas suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Makna harf adalah syarat, wahai anakku. Kamu menyembah Allah untuk memenuhi semua keinginanmu saja. Dan ketika belum terpenuhi untukmu, Datanglah putus asa dan jauh dari Allah. Aku menasah hatimu agar kembali sholat dan puasa. Dan bangun malam dengan ikhlas karena mengharap ridho sang pencipta saja. Dan semoga selalu dilimpahkan ridho untukmu dengan apa yang kamu cintai. Wanita itu pun menangis dan meminta ampunan pada robnya. Dan kembali untuk beribadah dengan baik seperti semula. Bahkan dengan rasa ikhlas hanya untuk Allah SWT. Dan ia pun melupakan anak pamannya dengan sekejap. Setelah satu bulan, ia dikejutkan oleh anak pamannya yang datang bersama keluarganya untuk melamarnya. Setelah ia membatalkan lamaran pertamanya yang mana ayahnya sudah memilihkan untuknya. Ia pun meninggalkannya karena wanita itu selalu mendahulukan duniawi dan bergadang depan TV serta mendengar lagu-lagu. Lalu, wanita itu sangat senang setelah ia yakin bahwa ibadahnya ikhlas karena Allah SWT dan mengabulkan doanya. Ia pun berkata dengan sangat bahagia, Engkau benar ya Rasulullah, engkau bersabda. Sesungguhnya Allah SWT tidak menerima amal kecuali yang ikhlas mengharapkan wajahnya. Terima kasih. salati ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكوم بما كنتم فيه تختلفون Aku akan melaporkan kalian kepada ayah kalian Anak-anak itu pun menjawab dengan sinis, laporkanlah kepada siapapun yang kamu mau, karena sebenarnya dia sudah mati. Pria itu pun terkejut dan ketakutan serta bertanya kepada mereka, bagaimana dia bisa mati dan aku tidak tahu? Mereka pun berkata kepadanya, beberapa waktu yang lalu dia masuk ke dalam gua di padang pasir sana dan belum juga keluar sampai hari ini. Pria itu pun berkata, tunjukkan padaku jalan ke gua itu dan ambillah sapi kalian karena aku tidak menginginkan apapun dari kalian. Setelah melewati beberapa persiapan, pria itu tiba di mulut gua. Ia mengikatkan tali ke perutnya lalu mengikatkannya keluar gua, menyalakan api dan turun ke dalam gua. Lalu berjalan sampai dia mendengar suara rengekan orang yang mau pingsan. Maka ia berjalan ke arahnya sampai dia menemukan seorang pria yang masih hidup sedang dalam kesulitan untuk bernafas. Dia pun membawanya dan mengikatkannya keluar gua dan memberinya minum sampai pria itu kembali sadar. Kemudian, dia membawanya ke rumahnya dan anak-anaknya tidak tahu apapun tentang hal ini. Tetangga itu heran dengan apa yang terjadi pada lelaki itu dan bertanya padanya bagaimana ia bisa bertahan hidup selama seminggu di bawah tanah dan tidak mati. Lelaki itu pun menjawab, awalnya aku masuk ke gua itu untuk menemukan air, tapi aku tersesat dan tidak bisa kembali lagi. Lalu aku hanya minum air selama tiga hari. Namun, rasa laparku telah mencapai batasnya. Maka aku berbaring dan berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Tiba-tiba aku merasakan ada susu dingin mengalir di lidahku dari bejana yang sangat tinggi yang aku tidak bisa melihatnya dalam kegelapan. Bejana itu datang kepadaku tiga kali sehari, tetapi tiba-tiba bejana itu hilang sejak dua hari yang lalu. Tanpa aku tahu apa penyebabnya.